Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget di video kali ini ada Huawei Watch Fit smartwatch terbaru dari Huawei ini punya desain yang keren layarnya AMOLED dan diklaim memiliki daya tahan baterai sampai dengan 10 hari nah ada fitur apa aja dan kira-kira apa yang menarik dari Huawei Watch Fit ini yuk langsung aja kita bahas oke untuk desainnya sepintas ya mirip dengan Apple Watch tapi Huawei Watch Fit ini mencoba untuk terlihat berbeda dengan rasio layar yang lebih panjang jadi layarnya ini berukuran 1,6 inch berpandang AMOLED dengan resolusi 456x280 pixel so pasti layarnya kelihatan lebih cerah dan tajam semakin seamless dengan user interface-nya yang dominan warna hitam dan untuk layarnya ini seperti biasa gak ada info dari Huawei soal jenis kaca yang dipakai untuk bagian framenya terbuat dari bahan polimer AK plastik berwarna matte jadi bukan metal ya dilihat dari sisi samping smartwatch ini gak begitu tebal layarnya sedikit melengkung dan hanya ada satu tombol di sisi kanan yang berfungsi sebagai tombol power dan untuk menampilkan menu nah di sebelah tombolnya ini ada semacam lubang kecil sepertinya microphone yang mungkin berfungsi untuk mengaktifkan voice command lewat Google Assistant misalnya meskipun saya sendiri belum menemukan gimana cara memanfaatkannya di bagian belakang ada heart rate sensor dan dua buah pin yang dipakai untuk charging menggunakan magnetic charger terus di bagian atas dan bawahnya ini ada semacam tombol untuk melepas strap atau tali jam tangannya cara ngebukanya mudah kok tinggal dicongkel bukan ditekan nah karena konektor strapnya ini gak standar sepertinya kita harus menunggu ya kalau mau ganti strap model lain entah dari Huawei sendiri yang ngeluarin atau dari aksesoris pihak ketiga so untuk kenyamanan saya gak ada komplain bobotnya ini ringan hanya 36 gram termasuk strapnya secara dimensi kelihatan pas di pergelangan tangan saya gak kedodoran oh iya Huawei Watch Fit ini juga disertai sertifikasi tahan air 5 ATM yang artinya mampu bertahan di kedalaman maksimum sampai dengan 50 meter Huawei Watch Fit ini menyematkan LightOS sebagai sistem operasinya dan untuk tampilan dari smartwatch ini sendiri Watch Fit menyediakan belasan tema Watch Face yang keren-keren beberapa diantaranya bisa dikostomisasi serta lebih banyak lagi pilihan yang bisa didownload dari aplikasinya dari layar utama kita bisa langsung memonitor detak jantung tingkat stress, cuaca, dan informasi lainnya kontrol musik yang sedang dimainkan di handphone juga bisa dilakukan dari sini tapi hanya sebatas kontrol ya di pengaturan display ada opsi standby watch face yaitu tampilan yang selalu muncul saat jam dalam posisi standby pilihannya gak banyak dan mengaktifkan fitur ini selain lebih boros baterai juga akan menonaktifkan layar hidup otomatis saat pergelangan tangan digerakkan terus satu fitur yang paling bermanfaat adalah oxygen saturation detection yang berguna untuk mendeteksi kadar oksigen dalam darah atau simpelnya fitur ini bisa membantu memprediksi kondisi kesehatan kita secara konektivitas gak perlu khawatir ya Huawei Watch Fit ini adalah perangkat wearable yang aman dan bersifat multi-platform gak terikat dengan ekosistem Huawei jadi tetap bisa terkoneksi ke perangkat iOS atau Android jenis apapun tinggal download aplikasi Huawei Health yang ada di App Store atau Play Store login dengan akun Huawei ID dan ikuti langkah-langkah proses pairing yang tertera di layar karena pada dasarnya smartwatch ini juga berfungsi sebagai fitness tracking so Watch Fit menyediakan banyak sekali aktivitas olahraga yang bisa di tracking total ada 96 jenis aktivitas paling menarik ada fitur asisten fitness yang disertai dengan animasi so ini akan sangat memudahkan sekali buat yang ingin olahraga sendiri tanpa asistensi orang lain oh ya Watch Fit ini udah built-in GPS jadi gak perlu ngandelin GPS yang ada di smartphone akurasi GPS-nya juga baik saat saya tes sambil naik sepeda dan ya semua aktivitas yang kita lakuin bisa dipantau dari aplikasi Huawei Health-nya kalau mau hasil tracking dari smartwatch ini juga bisa di-share ke sosial media dengan mudah dan terakhir karena ini adalah smartwatch pastinya kita juga bisa mengintip notifikasi yang ada di smartphone dan berkat layarnya yang luas notifikasi bisa ditampilkan sangat jelas dengan ukuran font yang mudah dibaca yang saya rasakan kurang dari Huawei Watch Fit ini pesan notifikasinya belum bisa menampilkan simbol emoji dan untuk setiap notif yang masuk mengharuskan saya menggerakkan pergelangan tangan untuk melihatnya ya kalaupun alasannya adalah privasi setidaknya Huawei ngasih lah opsi layar hidup otomatis setiap ada notif yang masuk di luar dari itu saya cukup puas dengan daya tahan baterainya rata-rata pemakaian saya yang gak terlalu intens bisa mencapai 9 harian itu pun masih tersisa baterai di 20% untuk smartwatch yang dijual dengan harga 1,4 juta ini udah bisa ngasih fitur-fitur basic dari sebuah smartwatch plus display-nya yang cakep serta desainnya yang simple dan stylish oke sekian dulu video dari saya kalau suka like dan share ke teman-teman kalian ya jangan lupa untuk subscribe juga channel ini untuk mendapatkan video-video seputar gadget menarik lainnya terima kasih udah nonton semoga bermanfaat dan wassalamualaikum wassalamualaikum